Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 materi 3 Tugas 3 materi 3 tentang operasi matematika dasar di Google Script Pertama, kita masuk ke Google Drive kita Lalu klik tada tambah Pilih Google Script 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 Kosong Oke, setelah itu kita lihat apa penintahnya Yaitu buatlah sheet baru di Google Script Script Dan beri nama sheet tersebut dengan tugas 3 Dan sheet 1 diganti dengan nama tugas 2 Oke, kita beri nama dulu Tugas 3 Saya beri nama saya juga ya Tugas 3 seri puji plus tari Oke, sheet 1 kita ganti nama Caranya Klik kiri Ganti nama Beri nama tugas 2 Oke, selanjutnya Sudah ini Bisa laporan keuangan sederhana seperti contoh Kita klik coba Oke, contohnya seperti ini Lalu Tulis atau kopikan datanya hingga lengkap Oke, kita kopikan Kita kopikan caranya kita blok Kita blok sampai sini ya Itu ibu Dan bapak-bapak Sudah selesai Salin Masukkan ke sini Tugas 2 Salah Anduk-anduk Tugas 3 Tugas 3 Kita masukkan Sebentar Selanjutnya Biar kita hitung Kita hitung caranya nanti Oke Kita sampai sini Salin Kita letakkan di Oh iya Ditambah dulu Kita ganti namanya menjadi Tugas 3 Kita letakkan sama Di tugas 3 juga Kita letakkan ini Tiga Oke Kita letakkan di sini Oke Kita tambahkan Kotak 1 kotak Kotak 1 kotak Saldo Sudah besar semua dia Saldo Oke, kita ratakan tengah Kita hitung Kita lihat dulu Sini saldo Sini saldo Ambil dari Masuk Uang masuk Dikurangi Uang keluar Oke Kita bikin seperti itu Caranya Sama dengan Sama dengan Uang masuk Dikurangi Uang keluar Oke Enter Inilah Cara Mengurangi Pada google Street Street Ya Sekarang kita tinggal Kopi Oke Kita kopi Sampai khusus Kita lihat Oke Kita ambil yang ada Formula Rumusnya ya Oke Sekarang kita bisa lihat Kalau yang terdiamin Berarti dia Minus ya Saldo Sekarang kita bikin garis Kita bikin garis Kita bikin garis Nudah Oke Oke Kita klik Semuanya sudah bergaris Kita lihat Barusan adalah Penjumlahan secara Horizontal Sekarang kita melakukan Penjumlahan Atau pengurangan Secara Vertikal Kita disini ya Oke Kita lihat Kita buat Seperti ini Buat apa Ini jumlah ya Jumlah uang masuk Jumlah uang keluar Dan Sisa saldo Oke Kita lihat Kita bikin catak disini Oke Kita klik Oke Sekarang Secara horizontal Eh secara vertical Sama Sama dengan Kalau tidak kita Asus Asum Sum Sum itu berarti Menjumlahkan Ya Seperti ini Kita lihat Ini dari 81 Dari E4 Kita lihat Letaknya ini Ada disini E4 Mi E Disini E4 ya Sampai Sampai Tadi ini kolom E Terus Ini baris Ke 81 Lalu kita klik Nah Sebelahnya Segini Yang sebelahnya Juga boleh Kita ulang lagi ya Kita Sama dengan Oke Disini ada Sudah ada Tinggal kita klik aja Assume Tadi kan Tadi di Tadi di kolom E Sekarang ada di kolom F Barisnya Adalah sama Baris keempat Sampai ke baris Ke 81 Ini Oke Sekarang Kita ulang lagi F Kita tinggal tulis ini Kalau ini Untuk penjumlahan Kalau average Itu untuk rata-rata Oke Sangat gampang kan Oke Yang ini Juga sama Sama dengan Sama juga Oke Ya Kita untuk Membuang Alkanolnya Oke Sama ada RT nya ya Jadi tadi Bagaimana Operasi matematika Di Di Google Spreadsheet Ini kita beri judul ya Biar lebih enak Judulnya Laporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Penerimaan Dan Pengeluaran Masjid Masjid Nurul Nurul Iman Ya Purah-purah Ini Ada Ayah Saudara-saudara Oke Sekarang Kita Oke Kita Merch Lalu kita Terpasahkan Oke Ya Seperti itu Ini untuk Begas Tiga Oke Kita Copy Lagi Langsung Tanof Ini Lalu tugas Dua itu Kita Buat Tiga 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 Masukkan Tiga 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 Yaitu Di sini Kita Masukkan Malin Di sini Masukkan Begitu Tiga 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 Kita Besarkan Ini Sal Sal Ini Juga Kita Besarkan Sal Oke Sekarang Kita Kita Buat Seperti Bebet Credit Saldo Ditulis Dua Bebet Credit Saldo Saldo kredit kredit saldo saldo bagaimana cara memindahkan nilai yang ada di tugas 3 ini ke tugas 2 kita lihat disini ambilnya dari 13 E2 ambilnya yang ini jadi masuk jadi nilai ini nilai yang ini kita masukkan ke sini oke yuk kita coba sama dengan tugas 3 salah sama dengan tugas 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 selamat dengan tugas awal lagi masalah benar oke kita lihat nah ini yang kita copy oke oke jadi berubah tugas 3 nah kita lihat nilai yang sama dengan yang ada disini yang ada disini kalau kular kosong lagi oke kredit kosong lagi kita ulang atau tinggal kita copy yang ada disini atau kita buat seperti ini sama 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 semua kita lihat oke nah jadi kita lihat seperti ini tinggal kita klik ini sampai sini ini ada tanda tambah tinggal kita tarik di bawah nah oke sampai sini dapatlah hasilnya ini sama seperti yang di tugas 3 oke 10 juta coba kita lihat lagi kalau kita tarik sampai ke bawah apakah 471 ke 7 terlihat oke sama kan nah demikian juga untuk kredit untuk kredit caranya sama kita bisa copy dari sebelahnya juga bisa kita copy lihat dari sini tampil khusus tak terubus nah disana kan kosong karena disana kan S4 nah kita lagi kita tarik juga sama oke kita tarik apakah benar nilainya 45 bawahnya benar sama kan lagi yang ini juga kita tinggal copy copy kita tempel tapi tempel yang khusus yang hanya tembakan rumus nah dapat tinggal kita tarik ke bawah oke jadi seperti itu sekarang kita tinggal kopikan yang ini kita copy langsung kita copy kita bikin kotaknya kotak seperti ini oke kita buat kotak ini kita pilih ini oke selanjutnya mau kita beri warna yang ini biar sama dengan sebelahnya atau mungkin warnanya beda biar ketahuan bahwa itu atau kita samakan saja samakan kegetuan atau mau yang agak muda oke seperti inilah sama oke sampai sini paham inilah tugas 3 seribu jelas tarik materi tijasa gusano sit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati